Komisi 9 DPR RI meninjau proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT di Palembang, Sumatera Selatan. Peninjauan kali ini untuk memastikan standar operasional serta penerapan kesehatan, keselamatan kerja atau K3 dalam pengerjaan proyek LRT ini. Menyusul sejumlah kecelakaan proyek infrastruktur pemerintah yang terjadi akhir-akhir ini, Komisi 9 DPR RI mengimbau Dinas Ketenaga Kerjaan menambah jumlah pengawas keamanan dan keselamatan pekerja. Dalam proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI untuk meninjau standar operasional dan penerapan kesehatan keselamatan kerja atau K3, proyek pembangunan LRT Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulai menilai, terjadi ketidakseimbangan rasio antara jumlah pengawas dengan jumlah pekerja proyek infrastruktur. Saleh menyampaikan saat ini ada lebih dari 200 ribu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja, sedangkan jumlah pengawas tidak lebih dari 1.600 orang. Artinya, satu orang pengawas mengawasi lebih dari 700 hingga 800 orang pekerja. Itu ada lebih dari 200 ribu loh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang. Tapi pengawasnya tidak lebih dari 1.600. Berarti kan tidak cukup rasionya itu. Kita menginginkan kalau memang kurang, jadi tambah saja. Anggota Komisi 9 DPR RI Marinus Gea mengapresiasi kinerja Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja. Menurut Marinus Gea, banyaknya kecelakaan dalam proyek infrastruktur karena kurangnya perhatian pemerintah dalam pelaksanaan kesehatan keselamatan kerja atau K3 dalam setiap proyek infrastruktur. Kalau dari Kemenaker memang mereka sudah melakukan monitoring dengan baik dan memberikan perhatian ya karena menyusul dengan banyaknya kecelakaan kerja yang banyak sekali korban-korban tenaga kerja yang karena kekurangan perhatian terhadap keselamatan kerja. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.